selamat menikmati kembali ke zaman kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Kalau kemarin kita kembali ke, apa namanya, ke Belanda. Kemarin itu penjaraan ke daulatan. Untuk, ke daulatan nggak bisa diserahkan, karena nggak bisa dipisah dari bangsa ini, nggak bisa diambil. Makanya judulnya pengakuan ke daulatan. Terus mengaku, kalau belum mengaku, repot kita. Insyaallah hari ini masih terkait ya, Kang Luqman ya. Dimana ada konteks dalam posisi umat Islam dalam persoalan ini. Begitu, Kang Luqman ya? Ya, insyaallah. Ya. Tak apa-apa, Kang Luqman. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. bahwa RIS itu akan diubah menjadi negara kesatuan, maka dibentuklah panitia. Panitia persiapan termasuk tugasnya adalah menyusun Undang-Undang Dasar sebagai pengganti konstitusi RIS. Sudah kita bicarakan juga bahwa dalam perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1950 ini, Mas Sumi itu berkeras agar sistem pemerintahan kita menganut sistem pemerintahan presidensi. Atau setidak-tidaknya, kalaupun harus tetap juga pakai parlementer, ada klausul, ada satu klausul yang disitu menyatakan dalam badan yang luat, maka Bung Kano dan Bung Hatta dapat diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan. Bukan sekedar sebagai kepala negara. Dalam sistem parlementer kan presiden itu cuma kepala negara. Usul itu ditolak keras oleh koalisi PNI dan PSI. Jadi, ya sesudah itu ya Mas Sumi itu sikap pendirian Mas Sumi itu seperti itu. Di dalam proses bisa berbeda, tapi kalau sudah setujui ya ikut. Nah ternyata ada satu hal lagi yang menjadi apa namanya, perhatian serius. Ini dari kalangan non-muslim. Yaitu mengenai pasal 18 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 itu dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama, keinsapan batin, dan pikiran. Ternyata rumusan seperti itu belum memuaskan bagi saudara-saudara kita sebangsa yang beragama Mas Rani. Mereka merasa dengan rumusan itu belum cukup terperjamin kebebasan mereka untuk beragama, untuk masyarakat agama atau namanya perintah agama Mas Rani. Pak Nasir mengatakan, mengingatkan bahwa kalau diantara sesama anak bangsa ada rasa ketakutan, ada rasa curiga, ada rasa saling tidak percaya, maka ini akan menjadi salah satu pendorong dan dari pikiran-pikiran yang bisa negatif berikutnya. Nah karena itu Pak Nasir berpendapat keraguan di kalangan anggota parlemen yang beragama Nasir itu, Mas Rani itu terutama yang mengenai sikap umat Islam. Jadi teman-teman Nasrani itu dengan rumusan pasal 18 itu masih meragukan bagaimana sikap umat Islam terhadap mereka. Jadi kata Pak Nasir, kalau di kalangan anggota parlemen Nasrani itu masih ada keraguan terutama mengenai sikap umat Islam terhadap kebebasan beragama, maka itu sesuatu yang berbahaya untuk masa depan bangsa. Sukurlah kemudian keraguan di kalangan anggota parlemen itu dapat dihilangkan sesudah diadakan rapat yang secara khusus meminta Ketua Proyeksi Masumi membentangkan pendirian Masumi khususnya dan pendirian umat Islam umumnya mengenai pasal 18 dalam kaitannya dengan kemerdekaan beragama. Jadi secara khusus Ketua Praksi Masumi, Pak Nasir diundang oleh teman-teman dari Praksi Partai Kristen dan Praksi Partai Katolik untuk didengar pendapatnya mengenai kebebasan beragama. Hilangnya keraguan di kalangan anggota parlemen menurut Pak Nasir tidak berarti hapusnya keraguan di tengah-tengah masyarakat terhadap sikap umat Islam mengenai kemerdekaan beragama. Selama keraguan dan ketakutan itu masih ada menurut Pak Nasir menjadi kewajiban umat Islam untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut. Usaha ini tidak dapat dijalankan oleh satu atau dua orang saja. Akan tetapi harus dilakukan oleh masing-masing kita. Dalam pandangan Nasir ini adalah mengenai satu segi dari ideologi kita ideologi Islam yang harus didukung oleh apa yang harus didukung harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan masyarakat seluruh bangsa kita. Sudah ada satu cita-cita kemerdekaan beragama yang diajarkan oleh Islam dan yang diketahui oleh orang banyak dan yang merupakan cara pemecahan soal yang dihadapi oleh negara kita. Yakni menjaga keragaman hidup di dalam lingkungan Republik Indonesia ini yang terdiri dari penduduk yang berbeda-beda agamanya. Untuk memelihara keragaman hidup antaragama kepada umat Islam Nasir mengajukan enam formula sebagai berikut. pertama perlu ditegaskan bahwa Tauhid pada hekatnya adalah suatu revolusi rohani yang membebaskan manusia dari kungkungan dan tekanan jiwa dengan arti yang seluas-luas Tauhid kata Pak Nasir membebaskan manusia dari segala macam ketakutan terhadap benda dan tahayul dalam bentuk apapun. Tauhid membawa orang iman kepada Tuhan terhadap siapa dia menunjukkan jiwanya. Keimanan kepada Tuhan diperoleh dengan jalan yang bersih dari segala macam paksaan adalah sunatullah kata Pak Nasir bahwa sesuatu keyakinan yang sebenar-benarnya keyakinan tidak dapat diperoleh dengan paksaan. Kedua maka agama yang sebenar-benarnya agama menurut Islam ialah agama yang sesuai dengan sunatullah. yakni tidaklah bernama agama jika agama itu hanya berupa buah bibir sekadar pemeliharaan diri dari bahaya luar tidak tumbuh subur di dalam jiwa yang bersangkitan. Berkenaan dengan ini Islam tegas mengemukakan tidak ada paksaan dalam agama. Ini pokok pandangan Islam terhadap agama umumnya. Ketiga, keimanan adalah karunia ilahi yang hanya dapat diperoleh dengan ajaran dan pendidikan yang baik. Dengan dakwah dan panggilan yang bijaksana serta diskusi mujadalah yang sopan dan teratur. Umat Islam memegang khidtah memanggil orang kejalan Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran panggillah kejalanan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan pendidikan yang baik dan bertukar pikiranlah dengan cara yang lebih baik. Paling Islam hanya disuruh memanggil kata Pak Nafi. Sekali lagi memanggil memanggil dengan cara yang bersih dari segala yang bersifat paksaan. Keempat, di dalam pergaulan hidup sehari-hari di mana perbedaan tidak dapat dipertemukan, perbedaan tentang paham, perbedaan tentang amal, perbedaan tentang agama dan sebagainya, maka seorang Muslim tidak boleh tinggal pasif dan tenggelam serta lumpuh hatinya melihat persimpan siuran perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan tentang ibadah dan agama tidak boleh menyebabkan putus asanya seorang Muslim di dalam mencari titik persamaan yang ada di dalam agama-agamanya. Seorang Muslim diwajibkan untuk mengambil inisiatif menjernihkan kehidupan antar-agama dengan berpedoman kepada wahyu ilahi. Seperti tertera dalam surat Al-Imran ayat 64. Ya ahli kitab, marilah kita bersama-sama berpegang kepada kalimah yang bersamaan antara kami dan kami. yaitu bahwa tidak akan disembah selain Allah dan kita tidak akan mempersentukannya dengan sesuatu. Ini ayat ini berulang-ulang disampaikan Pak Nasir di berbagai kesempatan. Kalimatun sawak titik persamaan. Kelima, umat Islam harus tahan hati dan tidak tidak boleh dipengaruhi oleh hawa nafsu walau dari manapun datang. Dari dalam atau dari luar dalam menegakkan kejernihan hidup antar-agama dengan penuh keyakinan dan kebenaran yang ada pada sisinya dan keluasan dada yang ditimbulkan oleh kalimat tawhidnya. Kalimat tawhid yang membawa keyakinan kepadanya bahwa Allah adalah Tuhan bagi segenat manusia. Maka seorang Muslim harus memancarkan keselilingnya jiwa tasamuh dan toleransi dalam menghadapi agama lain. Ajaran Islam menghadapi orang yang berlain agama adalah sebagai berikut. Katakanlah aku diperintah untuk berlaku adil diantara kami. Allah adalah Tuhan kamu dan Tuhan kami. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Dan tidaklah ada perselisihan antara kamu dan kamu. Dan kepadanya tempat kita semua kembali. Surat Asura ayat 15. Keenam, toleransi yang diajarkan oleh Islam itu dalam kehidupan antaragama bukanlah suatu toleransi yang bersifat pasif. Ia aktif. Aktif dalam menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Aktif dan bersedia senantiasa untuk mencari titik persamaan antara bermacam-macam perbedaan. Bukan itu saja. Kemerdekaan beragama bagi seorang Muslim adalah suatu nilai hidup yang lebih tinggi daripada nilai jiwanya sendiri. Apabila kemerdekaan agama terancam dan tertindas, walau kemerdekaan beragama bagi bukan orang yang beragama Islam, maka seorang Muslim diwajibkan untuk melindungi kemerdekaan ahli ahli agama tersebut agar manusia umumnya merdeka untuk menyembah Tuhan menurut agamanya masing-masing. Dan di mana perlu dengan mempertahankan jiwan. Al-Quran mengajarkan seorang Muslim diperintah untuk berjuang, mempertahankan orang yang kena kejaliman. Yakni mereka yang diusir dari tempat kediamannya hanya lantaran mereka bertuhankan Allah. Dia harus berjuang mempertahankan biara-biara gereja-gereja tempat-tempat sembahyang dan masjid-masjid yang di dalamnya disebut nama Allah. Ini enam formula yang diajukan oleh Pak Nasir. Karena itu Pak Nasir kemudian mengatakan demikian tegasnya ajaran Islam di dalam peri kehidupan antaragamanya. Ini pula hitah yang hendak ditegakkan dan dilaksanakan oleh umat Islam di dalam negara Republik Indonesia ini semata-mata lantaran mengharapkan keriduan Allah. Kita bertanya sekarang kata Nasir. Kalau tidaklah ajaran Islam yang menjamin kemerdekaan beragama dan menyuburkan kehidupan beragama dengan cara yang positif, tunjukkanlah ideologi manakah lagi selain daripada Islam yang mampu mengemukakan konsepsi yang lebih tegas dari yang diajarkan oleh Islam. Jawab pertanyaan di atas adalah kalau orang memang hendak menjamin kemerdekaan beragama dan hendak menegakkan kejernihan hidup antaragama di tengah-tengah penduduk Indonesia yang bermacam-macam ini yang bermacam-macam agama ini sebagai dasar dari kesatuan negara maka tidak ada lain pemecahan melainkan memesrakan paham tersebut dan meluaskan paham itu ke seluruh kepulauan Indonesia yang watak rakyatnya pada dasarnya bersifat tak sama tiap-tiap orang yang berpikiran sehat seorang patriot tanah air ataupun seorang ahli negara yang hendak menegakkan kesatuan negara tidak dapat tidak apabila berani menghadap bersikap jujur pasti akan mendapat dalam pelaksanaan ajaran Islam jawaban atas pertanyaan yang dihadapi dalam pertumbuhan negara yakni dengan toleransi yang dikebukakan itu memelihara dan menyebutkan keberanian keragaman dan perdamaian antaragama dalam negara ini lebih lanjut Nasir menjelaskan bahwa apa yang dibawa oleh ajaran Islam itu bukanlah monopoli umat Islam akan tetapi milik yang akan menyelamatkan kesejahteraan pribadi seluruh masyarakat di dunia ini maka adalah kewajiban dari tiap-tiap umat Islam pertama memaham Islam bagi diri masing-masing dengan sungguh-sungguh kedua menjadikan ajaran Islam sebagai pakaian hidup dalam berkata bertindak dan berlaku terhadap masyarakat di sekeliling sesuai dengan ajaran tersebut ketiga memancarkan pengertian ini ke sekelilingnya dengan tidak membelakangkan agama dan kepercayaan manapun juga dengan lisan dan sikap perbuatan dengan demikian apa yang merupakan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan bangsa kita yang beragama bukan Islam pasti akan lenyap dan akan timbulah pengertian baru yang lebih segar sebagai dasar yang subur untuk pembangunan lahir dan batin bagi negara dan isinya menurut panasir itulah negara yang berkebajikan yang didiputi oleh kesempurnaan ilah jadi sahabat sarasehan inilah khidtah umat Islam di dalam negara sahabat Indonesia yang menurut saya ini masih tetap terlepan masih harus terus dihayati karena orang masih tetap kadang-kadang salah mengerti terhadap ajaran Islam orang luar maupun orang dalam orang luar menganggap Islam itu ya gak lepahlah dan sebagainya di kalangan dalam Islam sendiri juga ada yang berpendapat ya Islam ini sudah tidak kontekstual lagi dengan zaman sekarang panasir mengatakan inilah kita dalam hidup bernegara dalam kehidupan antarumat beragama sikap Islam jelas tidak ada paksaan kita mengajak umat beragama lain untuk bersatu di dalam kalimatun sawa di dalam titik temu nanti nanti dalam pembicara berikutnya di negara kita titik temu itu adalah dasar negara Pancasila itu titik temu ketika titik temu nya ketika nanti Arnold Mononuto seorang nasrani dari Partai Nasional Indonesia mengatakan bahwa bagi kami Pancasila tanpa sila ketuan yang maesah itu menjadi filsafat materialisme kosong saja karena itu kata Mononuto bagi kami ketuhanan yang maesah itu itu sumbernya adalah ajaran indir begitu mendengar pendapat Mononuto seperti itu Pak Nasir langsung nyambar langsung disambar kalau begitu ketua sudah ketemu ini sudah ketemu bahwa dasar dari negara kita ini adalah wahyu wahyu Islam dan nasrani ketemu pada kalimatun sawah ketemu pada titik temu itu jadi karena itu Pak Nasir berpendapat kalau dikaitkan lagi ke dasar negara Pancasila sebagai perumusan dari lima cita kebajikan tidak seorang pun dari penyusunnya memegang monopoli untuk menafsirkan sendiri dan memberi isi sendiri kepadanya tiap-tiap putra Indonesia berhak memberi isi kepada Pancasila Nasir mengharapkan supaya dalam perjalanannya mencari isi Pancasila Pancasila itu tidak diisi dengan ajaran-ajaran yang menentang Al-Quran yang semenjak berabad-abad telah menjadi darah daging bagi sebagian terbesar bangsa Indonesia Nasir mewanti-wanti janganlah Pancasila dipergunakan untuk menentang terlaksananya kaidah-kaidah dan ajaran yang termaktub dalam Al-Quran yaitu Induk Serbasila yang bagi kaum muslimin Indonesia menjadi pedoman hidup dan pedoman matinya yang ingin mereka sumbangkan kepada pembinaan bangsa dan negara dengan jalan parlementer dan demokratis di mata seorang muslim kata Nasir perumusan Pancasila bukan kelihatan a priori sebagai satu benda asing yang berlawanan dengan ajaran Islam Nasir melihat di dalam Pancasila itu satu pencerminan dari sebagian yang ada pada sisinya tapi itu tidak berarti Pancasila ini sudah identik atau meliputi semua ajaran Islam Pancasila memang mengandung tujuan-tujuan Islam tetapi Pancasila itu bukanlah Islam Nasir menegaskan kita berkeyakinan yang tidak akan kunjung kering bahwa di atas tanah dan dalam iklim Islam Pancasila akan hidup subur sebab iman kepercayaan kepada Tuhan yang mahesa tidak akan dapat ditubuhkan dengan semata-mata menjantumkan kata-kata dan istilah ketua yang mahesa itu dalam perumusan Pancasila dalam pangkuan Al-Quran kata Pak Nasir Pancasila akan hidup subur satu dengan lain tidak apriori bertetangan tapi tidak pula identif berlainan soalnya apabila sila ketua yang mahesa itu hanya sekedar kembang bibir saja bagi orang-orang yang jiwanya sebenarnya meragukan skeptis dan penuh ironi terhadap agama bagi orang-orang komunis misalnya bagi orang-orang ini dalam ayunan langkahnya yang pertama Pancasila sudah lumpuh apabila sila ketua yang mahesa yang hakikatnya urat tunggal bagi sila-sila berikutnya sudah tumbang maka seluruhnya akan hampa tidak mempunyai bentuk yang tentu yang tinggal adalah kerangka Pancasila yang mudah sekali dipergunakan untuk menutup-nutupi tiap-tiap langkah perbuatan yang tanpa sila bahkan yang tidak berkesusiraan sama sekali karena itu Pak Nasir mengingatkan janganlah terburu-buru memponis seolah-olah Islam dan kaum muslimin hendak menghapuskan Pancasila atau seolah-olah umat Islam tidak setia kepada proklamasi atau lain-lain sebagainya yang demikian itu sudah berada dalam lapangan agitasi yang tidak berdasarkan logika dan kejujuran setia kepada Pancasila itu bukan berarti harus menindas dan menahan perkembangan dan terciptanya cita-cita dan kaida Islam dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia kata Nasir tidak termasuk dalam sifat dan fungsi Pancasila untuk menahan atau melarang umat Islam memperjuangkan dengan cara-cara yang demokratis dan parlamenter satu cita-cita kenegaraan yang malah dapat menyuburkan lima sila cita kebajikan yang tercantum dalam Pancasila saya kira itu Pak Sekjen sebagai pengantar sarasean kita sore ini terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 ya momen sekalian kalau ada yang mau bertanya silahkan ya sambil menunggu mungkin tadi penjelasan enam itu itu penjelasan soal kebebasan beragama yang tertantum di Pasal 18 Pasal 18 Udang-Udang Dasar 1950 itu itu udah sah itu Kang Kwon ya dalam proses dalam proses perumusannya oh proses perumusan itu rumusannya yang sahnya gimana Kang ya ini akhirnya oh ini apa bunyinya tadi apa tadi saya begitu apa tadi setiap orang berhak nantas kebebasan agama keinsapan batin dan pikiran oh ini ada keinsapan batin dan pikiran ini saya bahasa baru ini ini apa ini saya mungkin bahasa lama atau memang bahasa lama itu menarik ini kan ini kalau di Udang-Udang Dasar 19 25 ini kan ada aja di Pasar 28 28 28 itu terinspirasi memang lanjutan dari sini ya kan Udang-Udang Dasar 45 dulu oh iya di 28 itu kan soal kebebasan berpendapat berserikat Pasal 29 nya kan jaminan kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaan di Udang-Udang Dasar 1950 itu itu disatukan saja gitu jadi setiap orang berhak atas kebebasan agama keinsapan batin dan pikiran karena mungkin karena kalimatnya berhak sehingga nanti kalangan masal ini merasa jangan-jangan haknya nanti dikurangi gitu atau ini ya kalau dilihat dari apa namanya asbabun mujulnya gitu lah munculnya bahasa itu kan ada penjelasan kalau punya bisa jadi itu dari teman-teman Nasrani misalnya bahasa keinsapan batin atau pikiran ini kan kalau Bu Yanasi ini kan menjelaskan soal kebebasan beragamanya kan gitu ya padahal itu terintegrasi dengan mungkin dimaksudnya itu kebebasan keinsapan batin dan pikiran jadi satu ya karena itu yang namanya masuk undang-undang itu betapa penting gitu terus kan begini dari item formula itu itu kan nampak memang semacam apa namanya istilahnya itu kuwaidul soal dakwah gitu loh kan ini kan prinsip-prinsip dakwah ini ya yang sebetulnya memang itu muncul dari hati dia gitu ya nanti dia lakukan gitu dia lakukan dan dia jalankan kemudian 5 ribu apa namanya 6 poin itu jadi bahan kita juga kita terapkan ya yang poin satu soal tawhid jadi revolusi rohani ini bahasa-bahasa bagus sebetulnya revolusi ini yang dijelaskan buat umat islam apa rasionalisasi yang menjawab dari orang-orang katolik ke seni jadi ini mula-mula itu disampaikan di kalangan dalam pertemuan dengan anggota parlemen dari praksi apolik dan kristen tapi pak nasir merasa jangan-jangan bukan hanya anggota parlemen yang meragukan itu jangan-jangan masyarakat keseluruhan juga yang muslim meragukan karena itu pak nasir merasa ini perlu juga sikap ini diketahui oleh publik maka oleh pak nasir dirumuskanlah menjadi enam formula ini ini bisa kita baca lengkapnya itu dalam kapitas rekta dua pak nasir itu diuraikan jadi memang kalau pak nasir kan pada dasarnya beliau itu kan da'i pada dasarnya berarti da'i ustaz ustaz yang istilah pak nasir sendiri ustaz yang kemudian terserap ke politik secara tidak sengaja gitu nah walaupun menurut saya itu bahasa anu aja bahasa guyon jadi anggota kenip kan cuma dikenalkan oleh pak kahar ini nasir dicatat jadilah anggota kenip ya menurut saya enggak juga karena sebelumnya sudah ikut partai islam indonesia sudah ikut partai masyarakat islam memang sudah tapi pada dasarnya memang seorang masjid di mana kalau kita lihat justru banyak waktu setelah dia lulus sekolah gitu kiprahnya justru sepertinya banyak di politik kalau da'wahnya kan bukannya awal-awal saja jadi pendis jadi pendis dan setelah dan setelah dia pensiun lah ya dari politik setelah dia selesai dari penjara itu baru da'wah full ya itulah yang pak nasir berumuskannya dulu berda'wah lewat jalur politik nah ketika di da'wah-da'wah itu berpolitik lewat jalur da'wah ketika di masumi itu berda'wah di jara politik nanti akan kita lihat itu pidato-pidato pak nasir di kosituante misalnya bukan hanya Pak Nasir ya pidato jurubicara masumi di kosituante itu da'wah isinya menjelaskan leh islam gitu loh jadi itu memang da'wah di jara politik oh swan lalibi buyahamka jenak oh iya semuanya itu kalau kita baca itu luar biasa walaupun nanti itu yang menarik itu apa gongnya itu Pak Nasir mas wan lalibi bicara dari sudut apa dari sudut filsafat nanti buyahamka dari sosiologi dan sejarah tapi semuanya da'wah nah itu yang dimasukkan Pak Nasir waktu dimasukkan itu berda'wah melalui jara politik ketika di dewa da'wah itu berpolitik melalui jara da'wah ketika di dewa da'wah itu sikapnya juga misalnya soal apa soal jilbab ya kan itu pokal Pak Nasir dewa da'wah itu membela jilbab soal jilbab soal apalah macam-macam lah nanti akan kita lihat soal libur puasa di bulan ramadhan itu pasti kalau ada soal-soal yang krusial itu dewa da'wah bersuara Pak Nasir datang ke DPR datang ke DPR ketemu pimpinan DPR ketemu pimpinan praksi itu sepertilah dilakukan jadi memang da'wah karena Pak Nasir itu berpendapat da'wah dan politik itu gak bisa dipisah politik tanpa da'wah hancur jadi gak bisa karena itu pesan Pak Nasir kepada kader-kadernya jangan buta politik kalian boleh tidak mau masuk partai politik boleh silahkan kamu masuk partai politik tapi jangan buta politik karena apapun lakak kita di dunia ini di bernegara ini itu politik berapa harga garam berapa harga cabai itu urus aja politik nah itulah jadi pada Pak Nasir itu politik dan da'wah itu ya sudah menyatu maka ini yang disantumkan disini disampaikan di parlemen ya isinya ya da'wah begitu itu kalau kan kalau kita lihat ya rumusan-rumusan sejak undang-undang 45 50 sampai sekarang itu kan Pak Nasir itu sampai 50 ini aja ya Pak Lukman ya pergantian yang kemudian undang-undang yang yang sekarang di apa namanya tuh di amandemen itu kan beda tuh kembali seperti ke 45 kan gitu ya ya nah itu apa ini ya Pak Nasir masih berperan disitu ya Pak Nasir itu sampai konstituantik Pak Nasir itu kan anggota konstituantik jadi kalau perumusan dengan dasar 45 Pak Nasir gak ikut Pak Nasir tidak dalam PPKI tapi dalam konstitusi RIS penyusunan undang-undang dasar 45 saya kira ikut di konstituantik apa lagi konstituantik itu pidato Pak Nasir itu terkenal pidato tentang dasar negara Islam sebagai dasar negara ini sampai konstituantik walaupun di konstituantik pun tidak sampai tuntas karena Pak Nasir sampai tahun 58 sampai akhir 57 sampai akhir 57 58 sudah di PRR ya kalau di 29 ya kalau kita lihat kan rumusan mungkin sebetulnya saya agak lebih rasional Pak Lukman lebih sistematis yang di 29 undang-undang 45 itu ya hanya kembali ke sana bahwa ini kan judulnya tentang tentang kebebasan beragama itu kan judulnya ada dua poin di situ negara berdasarkan atas ketuan-ketuan yang masa ini penting sekali kalau dia tidak berdasarkan ketuan-ketuan masa kan fatal makanya ini hidup terus di undang-undang 45 ini sampai sekarang apa poinnya itu bahwa poin Pasal 29 itu tentang kebebasan beragama poin pertama adalah negara berdasarkan atas ketuanan yang masa kan masih dipegang sekarang kan yang kedua baru negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu kan gitu sebetulnya kan ini mananya lebih dari piagam Jakarta ini sama aja kan begitu iya inilah yang sebetulnya Islam itu kan di Indonesia ini memang pasal ini sangat dinamis ya menjadi pemikiran menjadi perdebatan menjadi kajian kemudian menjadi ilham bagi kita semua inilah menurut saya umat Islam dilunungi disini nah makanya ada gak reasoning dari pasal 18 yang sementara itu selain kan kita ngeliatnya kalau Panasin ini kan menjelaskan soal kebebasan beragama versi yang dia ya yang di 45 ini dia gak begitu musuh nyusun gak siapa yang nyusun yang tokonya yang merunguskan ini kalau dari tokonya di kan disitu kan ada Haji Anggus Salim ada yang yang oleh Tia sebenarnya empat Haji Anggus Salim Haji 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 Berso Wedasim Kahar Bujakir Ada Ki Bagus Hari Kusumo Ada Pak Erbas Wedan Ada Ahmad Sanusi Ada Mas Kur Nanti Ada Kasman Singudi Bejo Ada banyak Ada banyak Dalam Tapi Pak Nasir gak Ikut Pak Nasir Kayak Sabudin Apa Segala Itu Gak Ikut Karena Itu Tapi Kan Disitu Ada Orang Orang Yang Saya Kira Komitmen Nya Gak Bisa Gak Boleh Diragukan Karena Itu Dalam Satu Tulisan Di Di Manjalah Hikmah Pak Nasir Mengatakan Pancasila Itu Undang-Undang Dasar 45 Itu Diremuskan Oleh Para Pemimpin Islam Pada Saat-saat Perjuangan Bangsa Ini Memuncak Kata Pak Nasir Kita Bersaya Penuh Bahwa Tokoh-tokoh Itu Tidak Mungkin Akan Merumuskan Sesuatu Yang Bertetangan Dengan Islam Itu Kecuali Seperti Katakan Pak Nasir Tadi Kecuali Kalau Memang Diisi Oleh Hal-hal Yang Bertetangan Dengan Islam Tapi kan Tidak Pak Nasir Percaya Penuh Itu Pada Para Perumus Dasar Negara Kawan-kawan Dia Juga Itu Ya Adiago Sahalim Makahar Bujakir Wahid Hasil Kawan Kawan Dan Guru Dia Kan Bagus Ya Pak Apa Namanya Pak Nasir Sibuk Ngurusin Pendidikan Partai Pak Nasir Itu Di Sekolah Tinggi Islam Di Mas Sumi Awal Pak Nasir Cuma Anggota Biasa Anggota Pengurus Terus Nomor Nomor Tair Ini Gimana Ini Kan Nyambung Kita Bicara Soal Substansi Yang Fatima 50 Soal Kebebasan Beragama Kalau Saksi Sejarah Bahkan Ikut Merumuskan Dulu Waktu Amandemen Itu Kan Kalau Aktif Di Praksi P3 Yang Mengusulkan Tambahan Di Pasal Satu Ditambahin Aslinya Negara Berdasarkan Atas Kutuhan Yang Masa Ditambahin Kemudian Dengan Kewajiban Menjaga Islam Bagi Pemblok Usulannya Begitu Ya Pertama Gini 99 2004 Saya Gak Ikut Saya 97 99 Tetapi Saya Menyikuti Kan Praksi P3 Dan Praksi PBB Itu Mengusulkan Supaya Pasal 29 Itu Dikembalikan Ke Rumusan Awal Di Amandemen Jadi Ketuhanan Dengan Kewajiban Melaksanakan Sarai Islam Bagi Pemilik Pemilik Sudah Berdebat Kan Itu Gak Berhasil Karena Seperti PAN PKB Malah PK Itu juga Menolak Oh Gitu Ya Hanya Dua pras Ini Tetapi Yang lain Yang lain Menolak Tetapi Ketika Diajak Poting Ketiga Menarik Apanya Tapi Kemudian Rumusannya Dialihkan Ke Pasal Pendidikan Itu Oh Ya Pendidikan Itu Masuklah Disitu Iman Takwa Itu ya Iman Takwa Ahlak Mulia Itu Saya ingat Betul Lobinya Itu Di Rumah Wakil Presiden Jadi Pimpinan Praksis Semua Kumpul Kemudian Pak Amjah Tanya Apa Si Problem Kita Ini Kenapa Si Jadi Ada KKN Segala Macem Ini Kan Soal Moral Soal Akhlan Oke Kemudian Masuklah Rumusan Disitu Iya Kalau Saya Justru Begini Sampai Titik Itu Kan Sudah Sangat Bagus Sekali Sudah Luar Biasa Ketuhan Yang Masa Itu Saja Luar Biasa Persoalannya Kan Hanya Sekedar Rumusan Saja Tapi Kalau Enggak Dikembangkan Sedemikian Rupa Sehingga Menjadi Sebuah Kebijakan Negara Berdasarkan Itu Karena Kalau Orang Tahu Yang Namanya Tuhan Yang Masa Itu Tuhan Orang Islam Itu Iya Kalau Yang Masa Negara Negara Berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Masa Itu kan Itu kan Kembali lagi Apa Yang Jadi Apa Yang Jadi Masalah Itu Rumusan Ketuhanan Yang Kewajiban Melaksanakan Sarat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya Itu Dicapai Dengan Susah payah Itu kan Itu kan Hasil BPUPKI Memang Jepang itu Bikin Dua Lembaga Yang Pertama Dia bikin BPUPKI Badan Penyelidik Usaha Persiapan Jadi Ini penyelidik aja Untuk penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Tugasnya Adalah Merancang Undang-Undang Rasal Rancangan Itu kan Diperdebatkan Dari Bulan Mei Sampai Juli Berbulan-bulan Ya kan Percapailah Keputusan Kesepakatan itu Ya Yang dengan Bung Karno Yang Pasang badan itu Disepakatilah itu Ketuhanan Dengan Kewajiban Masalah Rasal Bagi Pemeluk Nah Tiba-tiba Ya kan Ini dengan alasan Juga yang Gak jelas Ya Tiba-tiba Kok berubah Gitu loh BPUPKI itu kan Anggotanya 60-an BPKI itu Sekitar 20-an Anggotanya Sudah Lembaganya Lebih kecil Kok tiba-tiba Mementahkan Kesepakatan Yang dicapai Dengan Susah payah Hanya gara-gara Bung Hatta Itu menerima Informasi Yang juga Belum dia cek Informasinya kan Yang kita dengar Itu ceritanya Tanggal 7-an Sore itu 7-an Agustus Sore itu Bung Hatta Kedatangan Tamu Sama ini Menikah Di bulan Sawa I love you Obsir Jepang Saigun Itu Obsir Angkatan Laut Jepang Dari Indonesia Timur Yang menyatakan Bahwa Saudara-saudara Kita di Indonesia Timur Itu keberatan Dengan Kalimat Dengan Kewajiban Melaksanakan Saat Bisa Bagi Pemilik Kalau ada Kalimat Tudang Undang Undang Dasar Saudara-saudara Kita di Indonesia Timur Itu memilih Untuk tidak Bergabung Dengan Indonesia Itu Konon Informasi Yang disampaikan Oleh KID Itulah Yang selama bertahun-tahun Dipercayai Nah Tahun 84 Kemudian Tahun 97 95 Terbit Buku Untuk Apa Judulnya Kalau tidak salah Untuk Satu Bangsa Dan Negara Ini Tulisan Yang Dibikin Oleh Para Bekas Penghuni Asrama Perapatan 10 Bekas Asrama Sekolah Pihak Di situ Ada Diceritakan Peristiwa Ini Jadi Yang Nulis Ini Kata-kata Buku Ini Pada Tanggal 17 Agustus Agustus Itu kan hari Jumat Jadi Sesudah Proklamasi Teman-teman Anggota BP Anggota BPKI Yang Non-Muslim Anggota-anggota BPKI Yang Non-Muslim Itu Kenang Solat Itu Pergi Asrama Perapatan Kul Jadi mereka Pergi Ke Asrama Perapatan Kul Dari Pegangsaan Timur 56 Pergilah Ke Di sana Mereka Curhat Curhat Kepada Para Mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran Sama Substansinya Mereka Tidak Setuju Ada Kata-kata Dengan Kewajiban Melaksanakan Serhat Islam Tidak Ada Ancaman Mereka Coba Curhat Tidak Setuju Ini Dirasakan Oleh Mereka Ini Diskriminatif Kemudian Teman-teman Penghuni Asrama Perhatian Sekolah Berinisiatif Sesudah Selesai Jumat Menelpon Bung Hatta Dikatakanlah Bung Ini Teman-teman Emang yang datang Latu Hara-hari Ratu Langi Gede Ketut Puja Dari Bali Jadi Yang non-muslim Yang memang Tidak Serhat Jumat Diberitahulah Ke Bung Hatta Bung Ini ada Anggota PPKI Dari Indonesia Timur Mereka Keberatan Dengan Anak Kalimat Dengan Kewajiban Laksanakan Sata Islam Bagi Pemeluk-meluknya Bagaimana Bung Bisa gak Ini kita Diskusikan Gitu Sudah Kata Hatta Datang saja Nanti sore Jam 5 Jadi Pokoknya sore Mungkin jam 4 Jam 5 Karena Kan Itu juga Bulan Puasa Jadi Pergilah Yang berangkat Itu Tiga Orang Yang berangkat Menemui Hatta Itu Itu Tiga Orang Tiga Orang Penghuni Apa Mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran Sebentar Saya harus Buka Pian Mudah-mudahan Saya ada Di buku ini Saya sudah tulis Jadi Yang datang Yang menghadap Bung Hatta Itu Adalah Tiga Mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran Yaitu Nah Tadi Bukunya Itu Lahirnya Satu Bangsa Demikara Disusun oleh O.E. Anjelen Abu Bakar Lobis F. Pati Asina Abdullah Cipto Prabiro Suyono Yudob Broto Utario Dan Idris Siregar Itu yang Nyusun buku Lahirnya Satu Bangsa Demikara Nah Disini Disebutkan Bahwa Datanglah Itu Ke Asrama Prapata Sepuluh Itu Dokter Samratulangi Mister Latuhar Hari Mister Iketut Puja Dari Bali Latuhar Hari Dari Sulawesi Latuhar Hari Dari Maluku Iketut Puja Dari Bali Nah Jadi yang menemui Hatta itu Tiga orang Mahasiswa Sekolah Kegi 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 Kedokter Raja Fit Mamahit Mulyo Dan Imam Selamat Imam Selamat Ini Berpakaian Seragam Angkatan Laut Zaman Itu kan Zaman Jepang Pakaian Mahal Jadi Dia Pakai Seragam Angkatan Laut Bukan Seragam Angkatan Laut Seperti Seragam Angkatan Laut Sehingga Orang Mengiranya Ini Orang Jepang Kebetulan Wajah Imam Selamat Itu Kayak Cina Badannya Pendek Iya Badannya Pendek Matannya Sipit Jadi Bukan Jadi Gak ada 17 Agustus Sore Itu Tentara Jepang Menemui Hatta Gak ada Misteri Obsir Jepang Lebih Lanjut Kata Buku Lahinya Satu Negara Bangsa Dan Negara Lama Kemudian Ketika Nishijima Yang Menurut Pengakuan Hatta Nishijima Itu yang Menelpon Dia Coba Bacalah Memoarnya Hatta Menurut Hatta Yang menelpon Dia itu Namanya Nishijima Tapi Lama Kemudian Ketika Nishijima Berkunjung Ke Jakarta Ia Menerangkan Bahwa Tidak Ada Orang Jepang Juga Dirinya Sendiri Juga Nishijima Yang Datang Kepada Hatta Untuk Membicarakan Soal Penggahan Sejak Proklamasi Tidak Ada Lagi Orang Jepang Yang Pergi Bertamu Ke Rumah Hatta Jadi Ini kan Misterius Dan Aneh Juga Ini kan Kata Orang Bung Hatta Ini Orang Yang Cermat Orang Yang Pokoknya Kelak Teliti Gitu Tapi Aneh Dia Lupa Nama Orang Yang Mendatanginya 17 Agus Kan Aneh Ajaib Untuk Soal Yang Sepenting Itu Hatta Lupa Nama Orang Yang Menemui Sayang Ini Buku Sayangnya Buku Ini Terbit Hatta Meninggal Jadi Hatta Tidak Bisa Mengklarifikasi Itu Tapi Buat Saya Ini Penting Karena Buku Ini Tidak Ditulis Oleh Aktifis Islam Gitu Kalau Ini Ditulis Oleh Aktifis Islam Sudahlah Kita Bila Ini Ini Apalah Subjektif Ini Bukan Angelan Menulis Jadi Karena Itu Menurut saya Ini Masih Tetap Misterius Apa Yang Terjadi Sesungguhnya Pada Tanggal 17 Agustus Sore Hari Itu Kok Bisa Seorang Hatta Yang Cermat Lupa Siapa Orang Yang Mendatanginya Hanya Atas Dasar Itu Besoknya Kemudian Hanya Atas Dasar Itu Besoknya Kemudian Hatta Mendesak Kelompok Islam Untuk Menghapus Tujuh Kata Untunglah Ada Ki Bagus Pak Kasman Itu kan Baru Tanggal 18 Itu Diangkat Jadi Anggota Panitia Persiap Untung Ada Ki Bagus Dia Bertahan Oke Oke Ini Dihapus Tapi Diganti Yang Maha Esa Jadi Ketuan Yang Maha Esa Yang Kedua Itu Titik Jangan Koma Kan Sebelumnya Ketuanan Dengan Kewajiban Melaksanakan Sadat Bagi Pemeluk Menurut Dasar Kemanusiaan Yang Adil Dan Berada Jadi Ketuanan Menurut Dasar Kemanusiaan Oke Bagus Gak Mau Oke Ketuhan Yang Maesah Titik Kemanusiaan Yang Adil Beradab Titik Sepakat Nah Kemudian Ketika Ki Bagus Ditanya Apa itu Ki Ketuhan Yang Maesah Tauhid Ki Bagus Menyatakan Ketuhan Yang Maesah Tauhid Ki Haji Anggur Salim Ketika Ditanya Ketuhan Yang Maesah Tauhid Ki Waid Hasim Juga Berpendapat Itu Tauhid Clear Bagi Umat Islam Itu Tauhid Karena itu Pak Nasir Tadi Mengatakan Biarkanlah Bangsa Indonesia Ini Tiap-tiap Warga Negara Itu Menafsirkan Pancasila Menurut Keyakinannya Gak Usah Diseragamkan Yang Islam Menafsirkan Ketuhan Masa Tauhid Yaudah Dia Raja Justru Kata Pak Arum Karena saya Muslim Maka saya Menerima Pancasila Begitu Pak Sakjian Tunggu Ada suara Ya Itu Kata Pak Arum Bener Jangan Menangisi Susu yang Sudah Tumpah Kita menghibur Diri Aja Karena Benyak Hikmah Banyak Hikmah Pelajaran Berharga Bisa Jadi Kalau itu Dicantumkan Justru Kita Ribut Sendiri Kau Teman-teman Sekalian Saya Kira Begitu Kalau Ada Tambahan Pertanyaan Dari Kawan-kawan Yang Lain Masih Ada Waktu Beberapa Menit Masih Panjang Kecuali Ternate Ternate Sudah Mager Hib Ustaz Rus Z Bung Teddy Bung Teddy Bisa Juga Masalah Pancasila Kita Kaji Bung Teddy Pertanyaan Bung Teddy Kemarin Bumi Ini Buat Apa Datar Ini Sama Rumit Dengan Sob Jagam Jakarta Ini Bung Teddy Jadi Menarik Ya Yang Bicarakan Enggak Tapi Yang Saya Lihat Tadi Hikmah Saja Di Berbagai Belahan Dunia Lain Kalau Islam Menjadi Secara Resmi Sebuah Negara Tidak Mudah Juga Mengolah Ngan Gitu Gak Mudah Jadi Kayak Begini Ini Satu Contoh Yang Luar Biasa Yang Kalau Kita Lihat Nanti Mungkin Ini Warisan Sebagai Yang Disebut Rasulullah Dalam Hadis Merah Putih Yang 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 Begini Dan Justru Imam Mahdi Muncul Di Negara Demokrasi Kan Gitu Ada Menarik Tahun 52 Dua Nasir Itu Dalam Kunjungan Pakistan Kan Tidak Di Pakistan Nasir Mengatakan Begini Pakistan Ini Menurut Konstitusinya Adalah Negara Islam Tapi Indonesia Juga Negara Islam Karena Dasar Negara Kami Ketuhanan Yang Mahes Itu Pidato Pak Nasir Di Pakistan Itu Sering Dikutip Oleh Cak Nur Dan Itu Dalam Pidato Bung Karno Di UI Negara Islam Atau Negara Kebahasaan Itu Dikutip Bung Karno Kata Bung Karno Kalau Soal Bagaimana Hubungan Islam Dengan Pancasila Saya Ikut Pendapat Pemimpin Besar Bung Karno Selalu Begitu Bikin Ungkapan Saya Ikut Pendapat Pemimpin Besar Mas Sumi Muhammad Nasir Saya Enggak Berani Melampaui Beliau Bikin Dalam Pidato Nantinya Bung Karno Membenarkan Tafsir Pak Nasir Itu Bahwa Indonesia Ini Boleh Juga Disebut Negara Islam Karena Dasar Negaranya Adalah Ketua Nama Esa Ya benar Kalau Orang Melihat Kang Luqman Kamu tinggal Di mana Di Indonesia Oh Negara Islam Terbesar Di dunia Kan Begitu Maksudnya Negara Islam Karena Prakteknya Kan Ya Begitu Islam Semakin Tumbuh Subur Gitu Ya Kemudian Di konstitusinya Juga Banyak Yang Sudah Islami Dari Undang Undang Raturan Dan Lain Lain Kalau Kita Melihat Kan Justru Disitu Hikmahnya Yang Ada Kan Kalau Mau Potong Tangan Pun Bisa Juga Kan Apakah Itu Pro Tidak Kan Gitu Ya Karena Pak Umar Kan Tidak Potong Tangan Tangan Tidak Harus Potong Gaji Ya Oke lah Kang Rukuman Saya Kira Sudah Menjelang setengah 6 Juga Ini Insyaallah Ini Menarik Sekali Semakin Kesini Semakin Menarik Insyaallah Kita Lanjutkan Pelan Pemikiran Pemikiran Seperti Ini Karena Saya Yakin Kedepan Ini Urusan Amandemen Ini Karena Dimungkinkan Akan Terjadi Lagi Jangan Sampai Justru Di Amandemen Pasal Satu Malah Hilang Repot Kan Itu Ada Kesepakatan Untungnya Ada Kesepakatan Pembukaan Itu Tidak Boleh Dibuat Atas Berkat Rahmat Rahmat Jadinya Ya Dan Itu Disitu Kan Ketuan Yang Mayasa Termasuk Itu Intinya Disitu Oke Pak Sepriyadi Ada Pertanyaan Ini Siap Alhamdulillah Terima Kasih Bagi Bisnis Pak 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Tadi Pak Lukman Sampaikan Bahwa Pancasila Itu Bukan Islam Tapi Saya Pernah Dengar Juga Bahwa Pancasila Itu Adalah Intisari Daripada Islam Ini Mohon Penjelasan Lebih Jelas Karena Dipaham Saya Pancasila Adalah Bagian Daripada Intisari Islam Walaupun Memang Kata Pancasila Diambil Dari Buku Majapahit Tular Monggo Pak Lukman Makasih Enggak Begitu Artinya Begini Yang dikatakan Saya tadi Mengutip Pak Nasir Pak Nasir Itu Mengatakan Saya Kutip Lagi Jadi Pancasila Pancasila Mana Sebentar Pancasila Itu Tidak Bertetanggan Dengan Islam Walaupun Tidak Identik Gitu Tidak Identik Nah Gini Begini Kalimatnya Di mata Seorang Muslim Ini Kalimat Pak Nasir Perumusan Pancasila Bukan Kelihatan A priori Sebagai Satu Benda Asing Yang Berlawanan Dengan Ajaran Al-Quran Itu tadi Pertama Jadi di Mata Salam Muslim Pancasila Itu Tidak A priori Bertentang Dalam Al-Quran Umat Islam Melihat Di Dalam Pancasila Itu Satu Pencerminan Dari Sebagian Yang Ada Pada Sisi Islam Jadi Sira-sira Pancasila Itu Itu Ada Dalam Islam Tetapi Ini Tidak Berarti Pancasila Itu Sudah Identik Atau Meliputi Semua Ajaran Islam Pancasila Memang Atau Pak Nasir Mengandung Tujuan Tujuan Islam Nanti Kalau Kita Ada Waktu Nanti Kita Bahas Itu Tidato Menjul Quran Nasir Tahun 54 Itu Satu Satu Diurahkan Bagaimana Mungkin Ketua Yang Maesah Bertentangan Dengan Tauhid Bagaimana Mungkin Kemanusiaan Al-Ibarab Itu Bertentangan Satu 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 Tidak Bertentangan Tetapi Tidak Berarti Pancasila Itu Islam Bukan Ada Tujuan Tujuan Islam Tidak Bertentangan Tetapi Tidak Berarti Dia Pancasila Itu Islam Tidak Nah Kita Berkeyakinan Yang Tak Akan Kunjung Kering Bahwa Di Atas Tanah Dan Ikhli Islam Pancasila Akan Hidup Subur Itu Sebab Iman Kepercayaan Pada Tuhan Itu Subur Dalam Pangkuan Agama Jadi Bukan Dia Mengandung Tujuan Tujuan Islam Tapi Tidak Identity Begitu Pak Supri Adi Jelas ya Nanti kita Perdalam lagi Pak Supri Adi Karena memang Itu Bisa Menjadi Kegelisahan Anak Muda Sekarang Ya Kang Luqman Sebab Banyak Orang Orang Yang Menganggap Dirinya Paham Soal Agama Dan Kemudian Ibadahnya Mungkin Juga Jatan Bagus Tapi Dia Tinggalkan Pancasila Karena Pancasila Ini Bukan Islam Kan Begitu Bahkan Dipertentangan Antara Islam Dan Pancasila Inilah Pemikiran Yang Perlu Kita Kembangkan Bahwa Dulu Mungkin Tidak Terjadi Kles Demikian Rupa Di Antara Umat Islam Sendiri Karena Ada Tokoh Panasir Yang Cepat Dia Memberikan Penjelasan Bayangkan Di Nujul Quran Dia Jelaskan Soal Pancasila Kalau Kita Kan Urusan Nujul Quran Ya Kita Bicara Soal Solat 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 Terus Banyak Jika Jika Menarik Justru Panasir Menjelaskan Soal Apa tadi itu Pancasila Dalam forum itu Kalau masih ada Masih ada waktu Saya mau kutipkan ini Pidatau Di Jeluh Quran Itu Pak Nasir Menyata Begini Bagaimana Mungkin Quran Yang Memancarkan Tauhid Akan Terdapat A priori Bertetangan Dengan silat Ketuhanan Yang Maesah Bagaimana Mungkin Quran Yang Ajarannya Penuh Dengan Kewajiban Menegakkan Adalah Istimahiyah Bisa A priori Bertetangan Dengan Keadilan Sosial Bagaimana Mungkin Quran Yang Justru Memberantas Sistem Pedal Dan Pemerintahan Istibdan Sewenang-wenang Serta Meletakkan Dasar Musawarat Dalam Susunan Pemerintahan Dapat A priori Bertentangan Dengan Apa Yang Dinamahkan Kedaulatan Rakyat Rakyat Yang Dibit Oleh Hikmah Kejahsaraan Dalam Permosatan Pemakilan Bagaimana Mungkin Quran Yang Menegakkan Islahu Bainan Nas Sebagai Dasar-dasar Yang Pokok Yang Harus Ditegakkan Oleh Umat Islam Dapat A priori Bertentangan Dengan Apa Yang Disebut Perikemanusiaan Kemanusiaan Yang Adil Beradab Bagaimana 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 Mungkin Quran Yang Mengakui Adanya Bangsa-bangsa Dan Meletakkan Dasar Yang Sehat Bagi Kebangsaan A priori Dapat Dikatakan Bertentangan Dengan Kebangsaan Dengan Persatuan Indonesia Tidak Mungkin Pancasila Adalah Pernyataan Dari Niat Dan Cita-cita Kebajikan Yang Harus Kita Usahakan Terlaksananya Di dalam Negara Dan Bangsa Kita Jadi Begitu Apabila Yang Dituju Oleh Silap Utama Ketua Indonesia Itu Ialah Menegaskan Kepada Segala Warga Negara Dan Penduduk Negara Serta Dunia Luar Bahwa Sesungguhnya Seorang Manusia Tidak Akan Dapat Memulai Kehidupannya Menuju Kebajikan Dan Keutamaan Kalau Dia Belum Dapat Menyerahkan Dan Mempersebahkan Diri Beraturan Yang Maha Bagaimana Quran Akan Bertetangan Dengan Silah Yang Demikian Jadi Menurut Saya Uraian Pak Nasir Itu Jelas Yang Diuraikan Pak Nasir Itu Jelas Kata Pak Nasir Cuma Soalnya Belakangan Mulai Mulai Terdengar Dari Tahun 50 Sudah Terdengar Pendapat Yang Menempatkan Al-Quran Di satu Pihak Dan Pancasila Di pihak Lain Dalam Suasana Yang Antagonistis Seolah-olah Antara Tujuan Islam Dan Pancasila Terdapat Pertentangan Dan Pertikaya Yang Sudah Nyata Tidak Kenal Damai Dan Tidak Dapat Disesuaikan Dengan Sepenuh Penuh Keyakinan Kata Panas Sebagai Seorang Muslim Yang Berdiri Di atas Kalimat Sahadat Dan Lantaran Itu Sebagai Seorang Patriot Yang Cinta Kepada Tanah Air Dan Bangsa Saya Berseru Supaya Jangan Terburu-buru Memberikan Suatu Kualifikasi Dan Keputusan Apabila Onis Dan Keputusan Itu Semata-mata Didasarkan Atas Istilah-istilah Yang Oleh Masing-masing Pemakainya Diberi Tafsiran Sendiri-sendiri Sebab Bukanlah Dengan Cara Demikian Kita Seharus Memandang Pokok Persoalannya Itu Kata Panasir Dalam Pidato Nujul Quran Jelas Itu Saya Kira Jelas Sekali Kan Ya Pas Berada Ya Begitulah Penjelasannya Terima kasih Al-Lukman Keputusan Kasiran Ini Luar Biasa Yang penting Dibeli Buku Ini Bisa Beli Online Kalau Enggak Yang Itu Yang Ini Juga Lukman Insyaallah Ini Apa Namanya Yang penting Berkahnya Amal Pahalanya Dari Buku Ini Insyaallah Mudah-mudahan Saya Ikut Kecipratan Juga Terima kasih Pas Pilih Dengan Sekalian Mari kita Siasan Salam Dari Oh Luar biasa Alhamdulillah Bos Ya ya Bos Salam Pak Sekian Baik Sekalian Kita Tutup Sarasian Ini Baca Kabupatul Majlis Subhanallah Assalamuala 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 Aracama